Oke Assalamualaikum terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga Anda sehat selalu Nah seperti yang terlihat di awal video tadi jadi masih seputar modifikasi motor Yamaha N-Max Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupgrade sen pada motor Yamaha N-Max dengan mengganti atau memasang sen LED dari JPA Nah langsung aja kita coba lihat disini ya ini kita buka saja Nah ini ya bisa kita lihat dalamnya seperti ini Yaitu terdapat dua buah sen LED merk JPA antara kanan dan kiri tentunya ya Jadi ini tuh memang sudah PNP ya atau plug and ply jadi tinggal kita tinggal pasang aja ya Tinggal lepaskan soket lama apa sen lama dengan soketnya lalu kita pasangkan karena disini kalau yang sen JPA ini Sudah tersedia soket jadi tinggal colok aja nantinya ya Oke tanpa basa-basi lagi sekarang langsung aja kita ke tutorial cara penggantiannya ya Gas gun Oke langsung aja jadi untuk tahap pertama adalah kita buka bodi depan beserta windshield ya Nah setelah bodi depan terbuka selanjutnya kita buka panel samping ya Nah panel samping ini kita buka tujuannya adalah agar nanti pada saat membuka atau memasang lampu sen itu mudah ya Nah jadi berlaku untuk dua-duanya ya jadi antara kanan dan kiri itu harus dibuka dua-duanya Nah untuk selanjutnya adalah tinggal kita lepaskan sennya ya Jadi kita pertama kita buka dulu clip yang di bawah ini Lalu disini kita buka ada tiga baut ya pada sen ini Langsung aja kita buka Nah ini ya satu Nah ini ya yang kedua sudah terlepas Yang terlahir ada di pojok sana ya jadi kita lewat samping aja Nah ketika baut sudah terlepas tinggal kita dorong aja Nah seperti ini ya kita dorong Sekarang tinggal kita lepaskan aja soket sennya ya yang di atas Nah sekarang tinggal kita lepaskan soket sennya Jadi untuk soket sen yang sebelah kanan itu warna hijau yang ini ya Langsung aja kita lepaskan Nah selanjutnya sen kiri Sen kiri itu untuk soketnya yang warna coklat Nah ini ya kita lepaskan Nah sekarang langsung tinggal kita tarik aja sennya Oke untuk selanjutnya kita lepas yang sebelah kiri Jadi proses ngelepasnya juga sama ya Oke cuy jadi udah terlepas ya untuk sen bawaannya dan sekarang kita pasangkan sen JPA ini ya Nah jadi saya akan pasang dulu yang sebelah kanan Nah jadi di sen JPA ini itu ada bagian masing-masing ya ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu kan Jadi gak bisa sembarangan Jadi disini ada kodenya untuk sebelah kanan ini kodenya itu R ya Nah R Jadi ini untuk yang sebelah kanan Langsung aja kita pasangkan Nah jadi untuk posisinya kurang lebih seperti ini ya Langsung aja kita pasangkan Nah sekarang langsung aja kita pasangkan ketiga bautnya ya Oke sudah terpasang ya cuy ya Jadi ini dia hasilnya Sudah koko ya Sudah kuat Nah ini yang sebelah kanan udah selesai Lanjut kita pasang yang sebelah kirinya ya hai 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 Oke jadi untuk sennya itu sudah terpasang ya cuya Nah sekarang kita penginstalasiannya nah jadi untuk kabel-kabelnya ini ini kita naikkan ke atas ya naikkan gini ya ke dalam kita masukkan nah ini ya jadi soketnya sudah naik ke atas seperti ini sekarang langsung aja kita colokan ya ke soket bawaan motornya untuk yang kanan ke soket warna hijau lanjut untuk yang kiri itu ke soket warna coklat Oke sudah tersambung untuk soketnya selanjutnya yaitu sekarang kita sambungkan kabel ya ini adalah kabel senja Nah kita jamburkan seperti ini langsung kita jamburkan ke soket kabel senja yang positif yang warna coklat Hai nah kebetulan di sini saya udah ada yang ngejamper juga nih ini lampu alis ya positif kebetulan di sini jadi enggak usah buka soket lagi ini kita langsung jamburkan aja di sini nah seperti ya jadi untuk kabel yang lampu senja kabel senja dari lampu sen JPA itu kita jamburkan ke soket lampu sen yang warna coklat yang positif ya untuk ngambil arus seperti ini Oke sudah terjambur semuanya ya sudah selesai untuk penginstalasiannya sekarang malah kita coba cek Oke mari sekarang kita coba tes nyalakan ya Nah ini bisa kita lihat untuk hasilnya seperti ini jadi menyala ya Nah ini dia untuk lampu sen JPA nya sudah terpasang dan menyala ini posisi mode standby atau senja Sekarang kita coba untuk sen-sen kanan seperti ini Hai dan ini sen kiri Hai untuk hazard kita coba hazard Hai nah ini untuk hazard Hai nah seperti itu ya jadi menyala dengan sempurna Oke jadi perlu diperhatikan ya pada saat kalian memasang sen JPA ataupun alis pokoknya yang berbau dengan lampu LED itu wajib mengganti flasher bawaan motor nah posisinya ada di sini Hai nah ini ya flasher sen nah ini jadi untuk flashernya wajib diganti nah oke flasher ini wajib diganti kalau yang standar itu kan belum support LED LED kita ganti dengan yang support LED untuk merek flashernya bebas kalau saya sih pakai bulais Ayo kita pasang lagi Hai Oke tuh ya Jadi itu dia tadi udah bisa kita lihat hasilnya menyala ya dan sekarang tinggal kita lapikan aja perkabelannya ini bisa kalian sesuaikan ya bisa kalian misalkan kasih solatif atau bagaimana pokoknya kita rapikan baru nanti kita tutup kembali dan kita pasang kembali body dan juga windshield ya oke cuy udah terpasang kembali ya semuanya sennya body bodynya sudah terpasang sekarang kita coba tes lagi oke cuy jadi eh cukup itu saja ya project kali ini eh buat kalian yang berminat dengan LED senjpa original ini nanti saya simpan link pembeliannya di deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar ya dan untuk link pembelian flashernya pun nanti saya simpan di deskripsi bareng dengan link pembelian lapunya Oke cuy semoga video ini bermanfaat dan semoga anda sehat selalu Terima kasih assalamualaikum warahmatullah bro katu mantap salam maksi hai hai